Hujan ras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Sabtu siang membuat sejumlah wilayah tergenang banjir. Hujan ras membuat Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan terendam air setinggi 30 hingga 50 cm. Ketinggian air setinggi 30 hingga 50 cm di Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan membuat arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah petugas PPSU dan sumber daya alam bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan akibat genangan. Sejumlah kendaraan bermotor yang memaksa melewati genangan pun banyak yang mengalami mati mesin. Tak hanya di Jalan Dharma Wangsa, genangan air setinggi 30 cm juga terjadi di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan. Para pengendara roda 2 terpaksa melewati jalur pejalan kaki untuk menghindari genangan. Saat ini petugas gabungan yang terdiri dari sumber daya air dan PPSU sudah berada di lokasi mengatur lalu lintas dan membersihkan saluran air. Hujan teras yang mengguyur wilayah Jakarta juga membuat Jalan Celeduk Raya kebayoran lama tergenang hingga 50 cm. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melalui jalan ini terpaksa menurunkan lajunya akibat adanya genangan air. Tidak sedikit kendaraan yang mengalami mati mesin saat memaksa kendaraan untuk melintasi banjir. Tak hanya di kawasan Jabodetabek saudara, hujan ras juga menggoyur wilayah Pulau Buru. Hujan dengan intensitas tinggi sejak kumat siang membuat pemukiman warga di tiga kecamatan terendam banjir. Di antaranya kecamatan Wayapo, Wayatlata, dan Lolonggubai. Selain rumah warga, banjir juga mengakibatkan akses jalan lintas kecamatan tertutup genangan air. Kondisi mulai berangsur-angsur-suluh. Alhamdulillah secara keseluruhan tidak terdapat perbanjwa dan di wilayah pemukiman yang rata-rata terendam banjir, sudah bisa masyarakat dengan mandiri untuk bisa mencari bersama keluarga untuk mengungsi di tempat-tempat yang diantap aman. Hujan lebat disertai angin kencang membuat sebuah pohon randu setinggi 15 meter tumbang dan menimpa sebuah bangunan semipermanen di Cirebon, Jawa Barat. Badan pohon tumbang menutup akses jalan raya Cakrabuana yang menghubungkan kota dan kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tidak ada porban jiwa akibat peristiwa ini, warga diimbau mencari jalan lain selama proses evakuasi badan pohon berlangsung. Hujan deras disertai angin kencang terjadi sejak Sabtu dini hari hingga Sabtu pagi di wilayah Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang. Pohon tumbang di jalan penghubung Karangampel, Jatibarang, membuat jalur dua kecamatan tertutup. Petugas BPBD bersama warga memotong dahan pohon tumbang di jalan penghubung Karangampel, Jatibarang, Kabupaten Indra Mayu dan sampai sore ini jalur dua kecamatan bisa dilewati. Tidak ada korban jiwa akibat pohon tumbang di jalur ini. Hujan deras yang melanda kota Bengkulu sejak Jumat Malang menyebabkan pohon tumbang dan menutup jalur jalan pariwisata pantai panjang kota Bengkulu. Akibatnya, kendaraan roda empat terpaksa memutar arah melewati jalur lain. Sementara itu, banyak pengendara sepeda motor nekat menerobos jalur pohon tumbang. Pas carobohnya pohon, warga berharap dinas terkait segera memangkas pohon lain yang sudah berusia tua agar tidak terjadi peristiwa serupa.